Intro Halo apa kabar sahabat semua Semoga selalu sehat dan bahagia Kali ini kita akan jalan-jalan ke puncak Samarinda Jadi di video sebelumnya Teman-teman sudah bisa melihat Bagaimana kondisi ruas jalan Menuju ke puncak Samarinda ini Dari arah Simpang 3 Muara Pada Dan begitu kita menyusuri ruas jalan yang luar biasa teman-teman ya Penuh dengan halangan rintangan Akhirnya kita sampai juga di puncak Samarinda Ini adalah salah satu tempat wisata Sederhana tapi memberikan suasana yang berbeda Karena berada di ketinggian kota Samarinda Saya ke lokasi ini menggunakan armada Suzuki SL7 Dan alhamdulillah akhirnya sampai di puncak Samarinda ini Yuk kita langsung explore Ada apa aja di puncak Samarinda ini Jalan menuju puncak Samarinda ini Berupa jalan setapak Tidak dibuat jalur khusus Sehingga kalau kondisi hujan Teman-teman harus hati-hati Dan untuk masuk ke puncak Samarinda ini Satu orang dikenakan tarif 10.000 rupiah Bagi teman-teman yang ingin camping di lokasi ini Juga tersedia penyewaan tenda Dan juga alat-alat camping lainnya Kita masuk ke lokasi ini ya teman-teman Dari jalur ini Kita bisa melihat ada jalur jogging track Menuruni bukit yang cukup menguras energi Hitung-hitung bisa olahraga di tempat ini Di sini bisa kita lihat Ada jalur jogging track Dan juga ada lahan untuk camping Atau mendirikan tenda Di kawasan ini sebetulnya ada beberapa tempat wisata Selain puncak Samarinda Ada juga puncak Burnio Dan yang terbaru ada Brambe Adventure Park Semuanya menawarkan keindahan Samarinda Dari atas ketinggian Sekarang kita eksplorasi lagi Di bangunan atas Di lokasi inilah Kita bisa bersantai Juga bisa bermalam di tempat ini Lokasinya cukup lumayan Berupa rumah panggung Dan juga ada tempat untuk bersantai Seperti kursi ini Dan ketinggian kota Samarinda Benar-benar bisa dinikmati di lokasi ini Dengan udara yang tanpa polusi teman-teman Dan dari kejauhan Bisa dilihat Ini adalah bandara APT Pranoto Samarinda Jadi sesekali teman-teman bisa melihat Pesawat lepas landas dan mendarat Dari bandara APT Pranoto Samarinda ini View terbaik dari lokasi ini adalah Ketika pagi hari Ketika embun masih ada Seolah puncak Samarinda Berada seperti negeri di atas awan Puncak Samarinda ini Sudah dibuat sejak 2013 lalu Dan lokasi ini Diklaim bisa menampung hingga 200 orang Sehingga bagi teman-teman mahasiswa Adik-adik sekolah Yang ingin camping di lokasi ini Bisa memuat sampai 200 orang Di sekitar kawasan ini Juga ada tempat wisata lain yang bisa di eksplorasi Seperti air terjun Dan juga goa-goa Yang masih perawan teman-teman Yang juga menarik Adalah ketika teman-teman camping Dan melihat matahari terbit dari lokasi ini Tuh pasti keren banget teman-teman Kapan-kapan Yuk kita camping bareng disini yuk Bisa menikmati suasana di tempat ini Demikian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Salam sehat dan bahagia Terima kasih telah menonton